Halo Halo YouTube semua welcome back to Whiskeyland channel masih bersama gue Rojali ya guys nah hari ini sudah memasuki bulan Ramadan ya dan gimana nih puasa pertama kalian semoga lancar-lancar aja ya guys ya Oke sebelum itu gue mau kasih tahu nih untuk saya Rojali mungkin akan kita upload pasaur ya guys dan gue juga rencana akan coba untuk main lagi di serial keluarga Rojali lagi di bulan Ramadan ini ya nanti kalau kalian setuju kita akan coba untuk buatin untuk serial keluarga Rojali lagi spesial Ramadan Oh ya sama ini guys buat temen-temen juga yang mau main game GTA 5 versi Indonesia bisa langsung aja order di toko kita yaitu wisop ada di Shopee dan juga Tokopedia linknya ada di deskripsi ya guys ya ya udah kalau gitu kita lanjut aja nyok untuk serial Rojali nya ya teman-teman guys Oh ya udah selesai tuh bebenah bengkel lo kali udah be ayo udah bebenah bengkel air be bengkel air juga udah siap deh untuk buka ya cuman kan kita harus ada yang namanya peresmian dulu be nah rencananya hari Sabtu be untuk peresmiannya makadanya itu be ayo mohon banget nih sama babe tolongnya be untuk datang di acara peresmian pembukaan bengkel air be ya udah babe usahain ye untuk datang ke acara peresmian bengkel lo Oh ya Jali lu udah dapet karyawan yang buat di bengkel dulu nanti udah dong be ayo udah dapet karyawannya terus sama ini be ayo juga ngajak madun juga be untuk kerja di bengkel ayo be apa lu ngajak madun bukannya madun ke masih sekolah ye lu ada-ada aja lu malah ngajak-ngajak dia lagi nanti sekolahnya terganggu aja ayo ya nggak bakal terganggu kobe lagi juga madun itu nantinya bakal bantuin ayo itu kalau dia lagi liburan aja be atau mungkin kalau habis pulang sekolah aja itu juga kalau dia mau si be ayo juga nggak maksa sama dia ya tapi dia sih katanya sih oke-oke aja gitu be mau bantuin ayo di bengkel nantinya oboknya itu ya udah kalau begitu nang yang agak ngapai gitu ya kalau bisa sih ini aja Jali si madun kerjanya ini aja kalau hari libur aja Sabtu minggu kan ya libur no kerjanya satu minggu aja kalau semua hari-hari kerja gitu janganlah ye kasihan soalnya dia habis pulang sekolah pasti capek tuh ya be rencananya juga ayo pengennya kayak gitu be biar hari Sabtu minggu aja dia bantuin ayo di bengkel kalau hari-hari kayak Senin sampai Jumat gitu dulu ya nggak usah bantuin ayo juga nggak papa be tapi dia anaknya gitu be katanya dia pulang sekolah kagak ngapa be untuk bantuin ayo sebenarnya juga udah ngelarang B cuman tuh bocah batu banget tuh dibilangin be ya udah kalau masalah itu nanti biar babe aja langsung bilang ke madunnya ye lo nggak usah khawatir nah untuk madun ini rencananya lu mau gaji dia apa nih harian atau bulanan nih ya kalau sekarang sih mendingan gajinya harian aja dulu be tapi be rencananya sih ayo mungkin bakal ngasihnya 100.000 aja be perhari gimana be itu terlalu sedikitan atau harga yang pas be ya kalau cepet mah buat anak sekolah kayak dia mah udah cukup lah ye lagi juga kan dia kerjanya juga enggak enggak berat-berat juga cuman jagain toko lu doang tuh ya kalau menurut babe sih segitu ya udahlah oke lah tapi nanti mungkin kalau sepama bengkel udah agak rame gitu ya lu tolonglah kasih pengertian sedikit untuk tambahin lah ya uang hariannya dia wah kalau itu sih pasti lah be pokoknya nanti kalau sepama bengkel air rame ya mungkin nanti akan air kasih lah bonus harian buat dia Oh ya be jangan lupa ya be Sabtu ya be sekalian babi nanti untuk pembukaannya babi yang bawain ya be iya iya oke lah kalau begitu Oh ya Jali jangan lupa ye lu selalu ingetin babi nih soalnya nih babi kadang suka lupa nih kalau sepama ada acara kayak beginian nih ye makanya lu sering-sering ingetin babi ye soalnya kan lu tau kan babi sibuk banget orangnya Oke lah be kalau masalah itu mah gampang be hati-hati ingetin lagi ko be be ayo pamit dulu ya be eh eh buset Jali buru-buru amat lu emangnya lu mau kemana dah Hah ini be mau ke bengkel lagi be Yaudah ya be ayo hati-hati Jali ya be ah tenang wah udah ngabarin babi juga Bersih Oh iya Oh iya Oh sekarang aja ya abarin si Jakka real Sudah kemasuk lagi lagi masih enggak aja deh dia masuk coba ya coba lihat di tempat pekerjaan ini oh masukin weh eh kamu jali wah tumbe nih kamu kesini ada apa ini emangnya nih ini gak habis ketemu sama babe gue kan hari sabtu ada acara tuh acara pembukaan bengkel baru gue nah babe tuh gue pengennya tuh hadir gitu di acara gue gitu oh iya jak jangan lupa ya hari sabtu nanti lu dateng juga ya ke acara gue ya iya jali aku usahain deh untuk dateng ke acara kamu tuh wah tapi kamu hebat juga ya sekarang udah bisa buka bengkel sendiri ya waduh aku salut banget sama kamu ya oh iya anak-anak lainnya kayak temen-temen kita yang sekolah dulu diundang juga gak ya kalau temen-temen sekolah dulu sih ya diundang juga sih ya paling juga yang dateng siapa sih paling lu sama botak doang dateng ah gue udah hafal oh iya memang hari sabtu acaranya dimulainya jam berapa jali ya kalau acaranya sih mungkin jam 10 sampai ya kalau bisa sih jam 2 gitu udah kelar lah ya sama ini ajak kalau bisa nih ya lu langsung aja ke bengkel gua nanti nanti gua kasih alamatnya ya lewat WA oke siap jali aku nanti usahain deh dateng ke acara kamu oke sip gua tungguin ya oh iya ajak gua pamit dulu ya ajak ya oh iya hati-hati jali nah udah nih ya kak sama babe udah gua kasih tau tinggal yang lainnya deh waduh acara pembukaan bengkel gua tinggal 2 hari lagi nih waduh kayaknya gua harus ke tempat ini dah penyewaan panggung soalnya gua pengen bikin panggung juga nih nanti wah nanti dah habis ke bengkel gua langsung ke tempat penyewaan panggung dah wah si madun nih ada di bengkel dia waduh udah gua bilangin kan nih kalau habis pulang sekolah tuh jangka bengkel dulu wah nih bocah bangor banget woi dun eh bang rojali waduh lu abis pulang sekolah langsung kemari nih iya nih bang tadi abis pulang sekolah gua langsung kemari aja bang sekalian inilah bang ngecek-ngecek barang yang ada di toko bang woi bang pan rojali abis dari mana nih woi abis dari kantornya babe rojak tadi ngasih tau babe gitu bahwa hari sabtu adalah acara pembukaan bengkel gua ini oh iya dun kan udah gua bilang dun ye kalau abis pulang sekolah tuh lu balik dulu ye jangan kemari langsung ye gua cuman takutnya nanti bokap lu tuh ngarah-marah gitu loh eh kalau ketahuan lu boleh bantuin gua di mari tapi lu kalau abis pulang sekolah lu pulang dulu ye iya bang tapi kan bang berjumat juga kan bang kalau ayah langsung balik ke rumah di rumah juga kagak adek orang kan nya sekarang jualan terus juga babe kerja kerja ya ayah otomatis di rumah sendiri ngapain coba mendingan langsung kemari aja bantuin lu bang iye lu boleh kok mau bantuin gua terserah asalkan kalau pulang sekolah itu lu minimal baju lu tuh seragam lu lu ganti lah ye sama baju yang lain jangan kemari pakai baju seragam lu nanti kalau ketahuan gua sama babe lu wah gua bisa domel-lomelin iya deh bang maafin ayah ya bang ayah gak bakal ngulangin lagi kok bang oh iya bang tadi gimana tuh babe rojak bisa gak tuh untuk dateng ke acara pembukaan nanti tadi sih babe bilang katanya bakal ngusahain gitu buat dateng di acara gue gitu oh iya tadi juga babe rojak bilang dun sama gue katanya lu kalau mau bantuin gue ini aja kalau sabtu minggu aja kalau hari-hari kayak Senin sampai Jumat lu gak usah bantuin gue soalnya gue cuma takut nanti lu kecapean doang kan lu kan udah sekolah tuh terus lu pakai bantuin gue segala di hari Senin sampai Jumat mendingan kagak usah lu bantuin gue pas hari ribur aja gimana dun iya tapi kan bang gue juga bete banget bang kalau semamanya abis pulang sekolah tuh langsung pulang aja ke rumah halnya juga di rumah agak ada sipe-sipe mendingan kan gue pulang sekolah langsung kemari gitu bantuin lu bang udah bang gini aja lah bang gue gak masalah kok kalau pas abis pulang sekolah ini gak digaji sama lu gue ikhlas kok yang penting gue bisa ngebantuin lu nih untuk ngembangin bengkel lu ini eh dun gue bukan masalah itu ya dun yang gue permasalahin ya lu boleh aja bantuin gue di mari gitu tapi bantuin guenya itu kalau pas hari libur aja ya sabtu minggu gitu apa tanggal merah itu kagak ngape lu bantuin gue gue tuh cuman takutnya ya kalau lu nih pas hari-hari lu masuk sekolah lu masih tetep bantuin gue ya nanti kalau babel lu tau yang ade gue yang kena omel ya lu mau kalau gue kena omel babel lu belum lagi tuh kalau babel rojak sampe tau wah yang ada gue bisa dobel-dobel kena omel yaudah gini aja lah bang biar bang Jali gak kena omel gimana kalau gue siasatin kalau sumpah hari-hari pas gue masuk sekolah itu kalau sumpah lu memang lagi ada butuh bantuan gue lu langsung aja hubungin gue gitu nah nanti kalau sama babel rojak atau babel gue nanyain ya bilang aja madun cuman main doang kok di bengkel aduh susah banget kalau dibilangin yaudahlah kalau lu pengennya kayak gitu ya gue turutin dah ya tapi untuk resikonya lu tanggung sendiri ya gue gak mau tanggung resikonya iya bang kalau masalah itu mah selain aja bang ke gue bang yang penting kita saling kerja sama aja bang jangan ada yang lemes aja gitu ya bang ya ah terserah lu aja lah dun yang penting gue udah bilangin lu tapi ingat ya nanti kalau ada papel tanggung sendiri iya bang oh iya dun gue tinggal dulu sebentar ya keluar mau kemana bang emang itu ke taman doang bentar oh gue mau nelfon stefani nih wah tadi dia nelfon gue tuh tapi gue gak sempet ngangkat aku coba telfon balik dia halo ih kamu dari tadi aku telfon gak diangkat-angkat kemana aja sih iya iya maaf sayang tadi aku lagi di jalan lagi nyetir jadi gak sempet deh untuk terima telfon kamu oh iya gimana nih kamu bisa kan hari sabtu nanti dateng ke acara peresmian bengkel aku nah itu yang mau aku bicarakan kayaknya aku gak bisa dateng ke acara kamu deh soalnya sabtunya aku harus ke Bali ada pemotretan iya kamu gak bisa lah bukannya kata kamu kamu ke Balinya itu hari Senin ya kok tiba-tiba jadi hari sabtu sih ya tadi aku baru aja dikasih tau sama manajerku mendadak dia bilang hari sabtu aku harus udah ada di Bali berpemotretan ya aku main deh aku main deh ke bengkel baru kamu yaudah kalau gitu tapi kamu janji ya kamu bakal main ke bengkel aku jangan nanti kamu ada aja alasannya gitu kamu sekarang sering banget nih banyak banget alasannya maksud kamu apa bilang aku banyak alasan emang kamu gak percaya lagi sama aku bukannya aku gak percaya aku percaya aku sama kamu cuman kan masalahnya kamu itu sekarang sibuk banget gitu kita aja ketemuan aja jarang nah kamu pasti kalau mau aku aja ketemuan pasti aja aja alasannya maka dari itu kan aku juga sebenernya kan pengen banget nih untuk kamu tuh bisa dateng gitu di acara aku nanti gitu loh ah gak tau lah terserah kamu aja lah mau percaya atau enggak sama aku iya 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 aku percaya aku sama kamu ah ilah tutup lagi langsung ah ilah marah lagi marah lagi deh dasar cewek awalnya tuh emosian banget baru dibilang kayak gitu udah ngambat woy bang muka lo cembrut gitu gak apa bang ah gak salah ya biar gue tebak lo pasti abis ribut kan sama cewek lo ayo ngaku aja lah bang gue tau kok kalau muka-muka lo kayak begitu pasti lo abis ribut tuh ya itulah don ya sebenernya gue tuh pengen banget mengharapkan dia tuh buat dateng di acara gue hari sabtu nanti cuman masalahnya dia kagak bisa katanya ada pemotretan dia di bali dan dia tuh pas itu bilang gitu sama gue katanya pemotretannya itu hari senen tapi tiba-tiba jadinya hari sabtu aduh gue jadi gimana ya dunia serba salah juga gitu ah itu mah paling akal-akalannya dia bang dia emang lagi gak pengen ketemu sama lo aja bang atau mungkin bang ya nih bang dia punya cowok lain nih bang bisa jadi bang bisa jadi bang ya kita kan gak tau bang lu pernah gak sih ngelidikin dia itu selingkuh atau enggak gua sih belum pernah sih ngelidikin dia itu pernah selingkuh atau enggak cuman dun dia kan namanya di dunia entertainment namanya cowok tuh sebenernya dia deket banyak dun ya cuman sih gua yakin sih dia gak bakal selingkuh dari gue nah itu bang yang salah dari lu lu tuh terlalu percaya sama dia bang lu tuh sekali-sekali harusnya ngelidikin dia bang ya apalagi dia itu kan kalau lu ajak ketemuan tuh suka ya ada aja alasannya ya maka dari itu bang lu mulailah bang untuk selidikin lah tentang dia bang sekali aja dia ada main belakang bang ya kita kan gak tau bang namanya cewe jaman sekarang mah mereka pasti punya lah simpanan lain lah gak mungkin hanya satu ayolah cobalah bang ucek lah sekali-sekali ya mungkin nanti dah gua coba deh untuk dilih dikin apakah dia itu ada main dibelakang gua atau kagak deh ya kita liat aja ladun ya seolah untuk saat ini gua belum masih belum mau ngurusin itu dulu gua masih mau ngurusin bisnis gua ini dulu dah iya bang betul bang mendingin kita urusin ini dulu bang bengkel kita dulu bang ya urusan cewek nanti belakangan bang tenang aja bang kalau masalah cewek nanti gua kenalin lah bang sama temen-temen gua tuh waduh cakep-cakep bang gak kalah bang sama stefani bang alah adun paling juga temen lu cabai-cabai ya ah udahlah dun kalau masalah cewek mah nanti aja lah dun gua mikirinnya gua masih mau fokus ke bengkel gua ini aja dulu wih selamat ya jari buat bengkel baru ah iya makasih ya lu semuanya udah dateng oh iya bang jabrik jadikan dateng kemari tenang aja bos jabrik bakal kesini kok cuman kayaknya dia bakal agak telat sih tapi dia pasti dateng kok kemarin juga dia udah bilang sama gua sama alek dia bakal dateng kacara lu ya syukur lah kalau bang jabrik dateng kemari oh iya kalau bos gondrong gimana kira-kira bakal dateng kemari gak iya kalau lu ngarepin dia dateng ke sini mah itu cuma mujizat doang kali lagi juga bos gondrong pasti sibuk banget oh iya jadi ini bengkel lu lu udah dapet karyawannya belum udah dong gua udah dapet karyawannya gua dapet dua mekanik sama ini dah si badu nanti bantuin gua di bengkel nih ya sebenernya madun bantuin gua ya kalau sepama emang ragi libur aja sih gua minta bantuannya dia tapi masalahnya nih gua juga pengen ikutan juga nih untuk balapan juga nih nah kira-kira nih lu mau gak nih ikut tim gua buat balapan nanti ya kalau gua sih ya oke-oke aja sih asalkan duitnya asalkan duitnya dan juga jadwal kita gak bentrok sama jadwal tim GRT iya ya kalau gua juga bisa aja ya sama sih kayak si ucup asal kagak bentrok sama GRT gua bisa lah ya untuk antur jadwalnya tapi lu mau ikut resmian atau mau liaran dulu nih jadi gua rencananya mau ikut dua-duanya liaran juga resmi juga supaya apa supaya gua bisa gak dongkak nama bengkel gua nih kalau supaya gua menang-menang-menang terus nih otomatis nih bengkel gua bakal terkenal nantinya dan banyak juga nih yang ke bengkel gua ah gila lu lu maruk banget lu dua-duanya lu mmbat enak aja dah lu mending liaran dua aja ya soalnya kalau resmi tuh lu harus punya kru banyak dah ya kalau liaran mah lu punya mekanik dua aja udah cukup ya aku juga pengen lah coba yang resmi ya bisa kali aja gitu nanti gua bisa gabung sama GRT gitu buat yang resminya ya tapi nanti gua bawa mekanik juga sendiri sama bawa pembalap sendiri ya lu kalau mau ikut resmian terus mau kerjasama-sama GRT ya lu harus bilang dulu lah tuh sama mas Joko sama bang Jabrik tuh lu bilang dah tuh sama mereka berdua iya dah kalau masalah itu mah nanti gua bakal omongin aja langsung dah sama bang Jabrik sama mas Jokonya langsung dah waduh baru sekini doang nih yang dateng nih kira udah rame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waduh waduh baru segini doang nih orang-orangnya gua kira udah rame ternyata baru lu dulu doang yang pada dateng iya be kan acaranya jam 10 be ini juga ayah abis baru bebenah tuh be kayak kursi-kursinya baru ayah pasang tuh be oh gitu oh iya be mbak be mau lihat daleman bengkel ayah gak be wah boleh tuh yaudah be kalau gitu ayo be ke dalam be wah jadi ini nih bengkel lu iya be gimana be ya memang sih bengkel lu ini gak gede gimana ya ini udah bagus kok untuk awal lu merintis usaha dan kalau baben lihat nih ini lu penataannya ya rapi sih rapi rapi oke lah udah oke lah nih nyali bengkel lu lah tapi ini gimana nih lu rencananya berarti kapan nih untuk mulai buka bengkel ini terus baben mau nanya nih ini kan lu pake duit tabungan lu semuanya nih untuk bengkel ini nah kira-kira nih lu yakin gak nih bakal berhasil nih usaha bengkel lu ini soalnya kan yang sebelum-sebelumnya lu usaha cafe aja gagal kalau ayo sih yakin be kalau untuk usaha bengkel kali ini ayo bakal bisa berhasil be dan ayo juga bakal ngebuktiin sama mbak be bahwa ayo juga bisa berhasil tanpa duit modal dari mbak be ya mungkin kalau dulu ayo buka usaha cafe kan yang modalin mbak be jadi ayo kagak serius tuh untuk ngejalanin bisnisnya nah kalau sekarang kan ini pure pake duit ayo nih ya pastilah ayo bakal lebih serius lagi nih untuk ngejalanin bisnis ini oke 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 gua pegang ngomongan lu jali pokoknya mbak be kagak kepengen lu untuk usaha kali ini setengah-setengah ya mbak agak mau lu harus bener-bener untuk ngejalanin usaha ini jangan kayak pas lu ngejalanin usaha cafe lu ya yang berantakan itu ya mbak be tau emang dari dulu tuh lu pengen banget pengen punya bengkel kayak begini ya mbak be tau banget nah maka dari itu kan ini kan emang pengenan lu dari dulu nah mbak be juga pengen nge-challenge lu nih ya dalam waktu satu tahun ini kalau lu berhasil bikin bengkel lu ini terkenal ya babe bakal invest di bengkel lu ini nanti babe akan sediain ruko buat lu gimana lu terima gak tantangan babe ya jelas lah be ayah bakal terima tantangan babe karena ayah juga pengen banget ngebuktiin sama babe bahwa ayah juga bisa punya usaha yang bisa terkenal emang babe doang yang punya usaha bisa terkenal ayah juga bisa waduh ini baru segini doangnya dateng gua kira gua tau gak tau caranya belum dimulai ya waduh udah pada ngumpul nih wih bos jabrit wih eh rojali mana ada tuh di dalem sama babe rojak wah babe rojak udah dateng iya ini di dalem kalau gua ketemu oh iya udah deh baru gitu gua temunya mereka aja assalamualaikum waalaikumsalam wih bang jabrik akhirnya dateng juga wah iyalah gua pasti dateng lah eh ada bang rojak juga gimana bang kabar ya wah udah lama banget ya kita gak ketemu ya baik baik aja gua mah oh iya jabrik usaha bengkel lu gimana nih makin rame aja nih kayaknya nih kalau gua denger-denger ah bisa aja lu bang ya alhamdulillah lah bengkel ya sekarang rame terus juga sekarang juga ya gua sedikit-dikit juga buka bisnisan lain lah selain bisnis di bidang otomotif waduh bisnisan apalagi nih wah kayaknya lu makin hari makin banyak aja nih bisnisan nih ikutlah ah lu bang pake ikut segala lu bang lu kan udah lama ngikutin bisnis ini jadi gua nih sekarang nih lagi nggelupin bisnis properti juga bang ya rencananya juga gua pengen bikin kayak lu bang kayak kos-kosan gitu sama kontrakan gitu nah cuman disini gua lagi nyari-nyari lahan gitu nah kira-kira mungkin lu kalau ada tanah gitu yang apa ya sekiranya yang tempatnya rame gitu bisa lah kasih info ke gua gitu lah oh jadi lu ikutan bisnis properti juga yaudah lah nanti kalau ada tanah yang strategis buat lu bikin kontrakan atau bikin kos-kosan nanti gua kabarin langsung ke lu ya kalau untuk tanah gua sih sebenernya udah abis sih buat gua bikin kontrakan sama itu ya nanti kalau sebabnya gua ada temen gua yang jual tanah gitu yang daerah strategis nanti dah gua kasih info ke lu oke bang gua tunggu dah info dari lu ya bang ya oh iya jali waduh wah mau ngucapin ini nih selamat nih sama lu nih karena lu akhirnya bisa punya bengkel sendiri ya ini kan emang cita-cita lu kan dari dulu ya kan iya bang makasih banget ya bang atas ucapannya ayah juga seneng banget nih soalnya bang jabrik bisa dateng di acara pembukaan bengkel ayah nih karena emang dari dulu tuh bang jabrik ada inspirasi ayah nih untuk bisa buka bengkel kayak begini nih nah ayah juga pengen nih nantinya sama bengkel ayah udah maju gitu pengen bengkelnya tuh segede bengkelnya bang jabrik tuh terus bengkelnya tuh juga terkenal juga tuh kayak bengkelnya bang jabrik iya jali gua doain semoga bengkel lu ini juga bisa terkenal dan sukses nantinya tapi yang gua pesen jali kalau kita dalam usaha itu jangan setengah-setengah jali ya kita harus totalitas ngerti kan lu jali iya iya siap dah suhu pokoknya ayah juga bakal ngebuktiin kepada babe dan juga bang jabrik bahwa ayah juga bisa bikin bengkel ini jadi terkenal nantinya dan juga sukses sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para undangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan pada hari ini untuk datang di acara Grand Opening Bengkel RJ Lee Speed yaitu bengkel milik anak saya ini yang bernama Rojali nah buat hadirin semua mungkin saya juga mau memberikan sebuah doorpress nantinya yang akan kita undi di akhir acara nanti untuk doorpress nanti akan kita kasih tahu aja di akhir acara nantinya nah maka dari itu buat para hadirin semua jangan pulang terlebih dahulu ya kalau pengen dapet doorpress ya karena nanti kalau supaya kalian pulang gitu nanti dapet doorpress loh ya aduh nah juga saya mau kasih tahu nih buat teman-teman yang ikut dalam Grand Opening ini nanti akan ada yang namanya tiket tiket ini nanti bisa dituker di bengkel RJ Lee Speed jadi tiket ini nantinya kalian bisa tuker dengan barang-barang yang ada di RJ Lee Speed nah buat nominalnya nanti kita akan kasih nominalnya adalah 100 ribu untuk satu tiketnya jadi buat teman-teman semua terima kasih juga yang sudah datang di hari ini dan hari ini juga kita bakal memperkenalkan para kru yang ada di RJ Lee Speed nantinya oke maka dari itu untuk masalah itu langsung aja saya serahkan kepada Rojali untuk memperkenalkan anggota dari Rojali Speed ini oke terima kasih kepada hadirin semua yang sudah datang di acara Grand Opening RJ Lee Speed oke jadi untuk kali ini saya akan memperkenalkan para anggota dari RJ Lee Speed ini ya oke kalau gitu saya langsung aja panggilkan kepada teman-teman saya dari RJ Lee Speed yaitu Madun terus juga Lanjar dan juga Muhammad Nabil nah kalian bertiga harap langsung menuju ke panggung eh ayo kita dipanggil oke ini dia anggota dari RJ Lee Speed ada Madun lalu ada mekanik kita yaitu Lanjar dan mekanik baru kita yaitu Muhammad Nabil nah mereka semua adalah anggota dari RJ Lee Speed untuk sekarang nah terima kasih buat semuanya karena sudah datang di acara pembukaan Grand Opening dari RJ Lee Speed semoga RJ Lee Speed semakin sukses dan bisa menjadi bengkel yang terkenal di kota ini lalu juga saya mau kasih ucapan terima kasih juga buat para anggota baru dari RJ Lee Speed selamat bergabung di RJ Lee Speed oke gitu aja mungkin sambutan dari saya dan terima kasih juga buat para hadirin dan juga para penonton semua yang sudah hadir pada hari ini oke kalau gitu kita akan mengadakan sesi foto bersama nah buat teman-teman semua yang ingin ikut foto bersama bisa langsung aja ke atas panggung kita akan foto bersama untuk mengabad mengabad kan momen ini oke guys waduh terima kasih sekali ya buat teman-teman semua yang sudah menonton episode kali ini sampai habis ya dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel ini dan jangan khawatir buat teman-teman yang namanya tadi gak kepilih karena nanti akan ada karakter terbaru lagi di seri Roja Li mungkin nanti kita akan pakai nama kalian ya udah mungkin gitu aja untuk episode kali ini dan sampai jumpa bertemu di episode berikutnya dan semoga puasa kalian full ya guys jangan ada bolong-bolongnya oke